Halo, Sobat Polo Baca PSM hanya mengirim satu pemainnya ke Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia akan berlangsung nanti pada tanggal 12 Oktober di Stadion Utama Glora Bung Karno melawan Brunei Daru Salam Biasanya PSM mendapatkan tiga pangkilan untuk Timnas Indonesia itu Yance Sayuri, Jakob Sayuri, dan Reza Arya Pratama tapi kali ini PSM hanya mendapatkan satu panggilannya kemungkinan karena Jakob Sayuri cedera makanya hanya Yance Sayuri yang mendapatkan panggilan untuk membela Timnas Indonesia sementara Reza Arya Pratama, saya tidak tahu ini mungkin karena performa dari PSM yang belakangan ini sedikit ancrok di pertandingan-pertandingannya seperti ketika pertandingan di FC Cup, di BR Liga 1 dan itu juga salah satu faktor mungkin yang membuat Sintayung tidak memanggil Reza Arya Pratama ke Timnas Indonesia kali ini tapi tidak apa-apa untuk Reza Arya Pratama tetap semangat berjuang lagi lebih keras karena kalau mau menuju Timnas Indonesia tentunya persaingan cukup ketat apalagi di posisi keeper ini teman-teman nah siapa-sapa saja pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayung ke Timnas Indonesia kali ini saya akan membacakannya teman-teman di posisi penjel gawang dan pemain bertahan ada Nadeo Arga Winata, Syahrul Trisna, dan Ernardo Are di posisi pemain bertahan ada Jordiamat, Asanawi Mangku Alam, Rizki Ridho, Muhammad Edo Pebransa, Pratama Arhan, Wahyu Pras sementara di posisi pemain bertahan dan pemain tengah ada Sain Patinama, Sandi Wals, Yance Sayuri, Elkan Begot, Arkan Pikri, Marcelino Perdinan, Riki Kambuaya, Mark Lok, Rahmat Irianto dan di posisi lini depan atau penyerang diisi oleh Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, Dendi Sulistiawan, Egi Molana Fikri, Ramadhan Sananta, Dimas Derajat, dan Rafael Struik teman-teman ya menjadi sorotan juga itu pemanggilan dari Egi Molana Fikri karena banyak yang mengatakan bahwa Egi lagi dalam underperform di beberapa pertandingannya apalagi ketika membela timnas Indonesia U24 di ASEAN Games kemarin dan yang lebih layak masuk sebenarnya adalah Stefano Lili Pali teman-teman dan ya ini adalah keputusan dari Coach Sintayong dan mungkin Coach Sintayong memiliki penilaian tersendiri untuk Egi Molana Fikri di pertandingan kali ini melawan Brunei Darussalam atau mungkin Stefano Lili Pali udah dianggap klub lah untuk Piala Asia nanti atau udah dipastikan mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia nanti jadi Sintayong hanya ingin mencoba-coba pemain-pemain yang ya yang selama ini dianggap memang underperform mudah-mudahan bisa tampil perform nanti ketika melawan Brunei Darussalam di Stadion Glora Bung Karno pada tanggal 12 dan di kandang Brunei pada tanggal 17 nantinya teman-teman oke gimana menurut kalian tentang pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong pada pertandingan timnas kali ini tentunya kita berharap pemain-pemain yang dipanggil memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan bisa mendapatkan hasil maksimal di dua pertandingan ini apalagi ini melawan Brunei Darussalam bukan menganggap remeh tapi kalau kita melihat di atas kertas tentunya Indonesia bisa memenangi pertandingan ini nantinya teman-teman oke sampai disini dulu stay healthy no bapak bapak bye bye